Bukan memilih, tapi yang namanya anak kalau terekspos makanan luar terus kan dia secara tidak sadar kan akan mengonsumsi itu terus. Makanya dari gajah itu anak-anak itu harus bangga dengan makanan nasi Indonesia, dikonsumsi tiap hari, jadi jangan sampai nanti kita lupa. Ternyata kita punya sambal yang bermacam-macam, punya masakan tradisional yang bermacam-macam, punya kue-kue yang bermacam-macam, punya minuman tradisional yang macam-macam dari sambung sampai merokai. Kadang-kadang orang, sekarang aja kalau kita di mal itu banyak franchise dari luar negeri, jadi kita secara tidak sadar itu sudah melupakan lah makanan-makanan nasi Indonesia. Tapi kalau Janete sendiri makanannya dipilih nggak sih kan? Bapaknya suka pedas mungkin Janete sendiri? Oh iya, kalau anak kecil ya kita arahkan ke makanan yang berbuah, sayur, berbuah, ya itu aja. Tapi buka dipilihkan juga antara makanan Western buka jadikan tebas sama kalau bisa aja di bayi-bayi tasi ini nggak sih? Oh iya nggak masalah, Western food nggak masalah, Japanese food nggak masalah, Korean food nggak masalah. Ya tapi ya seminggu sekali lah, jangan sampai dikonsumsi tiap hari, jangan sampai misalnya kita ngol minumnya buba terus. Buka kan bukan asli Indonesia, kenapa nggak es buker, kenapa nggak es kasar hijau, kenapa nggak minuman-minuman, misalnya teh, kita punya varian teh yang banyak, punya varian kopi yang banyak, makanya harus bangga dengan resep, dengan bahan baku yang asli Indonesia. Mas Gibran ini kan usaha kuliner yang kesekian, rencananya emang mau bikin sampai berapa banyak terus? Ya sebanyak mungkin, sebanyak mungkin. Terus fokusnya berarti akan...